Ada sumber dan ini pun sumber satu-satunya buat semua. Video puluhan warga antre mengais-ngais air bersih di sumber mata air yang sebentar lagi mengering beredar di media sosial. Diketahui kejadian tersebut terjadi di Dukuh Kembang, Desa Jurang Rejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Video TikTok berdurasi 49 detik yang diunggah Randy Underscore Ground pada Sabtu, 16 September 2023. Ini buat kamu yang nggak percaya kalau ini video beneran dan ini adalah cara mengambil air di desaku yang enggak ada sumber air. Jangan anggap kotor ya, ini adalah air satu-satunya yang ada di desaku. Kalau enggak ada hujan ya begini cara mengambilnya, kata seorang dalam video viral tersebut. Tempat ini pun sangat jauh dari pedesaan dan ini pun kalau kesini harus pakai kendaraan untuk mengambil air ini. Walaupun sedikit tapi kami tetap bersyukur kok, katanya lagi. Terkait hal tersebut, BPBD Kabupaten Blora Agung Tri membenarkan adanya kejadian dalam video tersebut. Ia menjelaskan Kabupaten Blora saat ini sedang dalam masa tanggap darurat kekeringan. Kami dari BPBD Kabupaten Blora melaksanakan upaya pengiriman air bersih di seluruh wilayah Blora yang terdampak kekeringan, katanya kepada Liputan 6.com, Senin, 18 September 2023. Di Kabupaten Blora, sambungnya, ada sekitar 150 desa di 16 kecamatan yang mengalami kekeringan. Diketahui BPBD Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan bantuan berupa air bersih ke sebanyak 850 desa di 32 kabupaten, kota yang terdampak musim kemarau pada 2023 ini. Kepala BPBD Provinsi Jateng Bergas Catur Sasi mengatakan penyaluran bantuan air bersih sudah dipersiapkan sejak Mei 2023 dan distribusinya terus dilakukan ke wilayah terdampak musim kemarau yang mengakibatkan terjadi beberapa masalah keteringan. Ia menyebut upaya penyaluran air bersih kepada masyarakat akan terus disiagakan hingga nanti memasuki awal musim hujan yang diperkirakan BMKG akan mulai bulan November 2023.